Intro Shalom selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Tuhan yang kita sembah sungguh sangat baik Tuhan baik dalam kehidupan saudara dan sayang Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita siapkan hati dan berdoa Kami datang kepadamu Bapak mengucap syukur karena kemurahan dan penyertaanmu Kasih setiamu yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Kami boleh bangun kembali di pagi hari ini dengan kekuatan baru dari Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Saudara yang dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 11 ayat yang ke-22 Tertulis demikian Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh Tetapi atas kamu kemurahannya Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya Jika tidak kamu pun akan dipotong juga Saudara yang dikasihi Tuhan Ada dua hal yang kelihatannya berlawanan Tapi sebenarnya sejalan dan bekerja sama Bagaikan dua sayap pesawat yang harus ada dan saling menyeimbangkan Dua hal itu adalah kelembutan dan ketegasan Untuk mendidik anak orang tua harus lemah lembut tapi juga tegas Hanya salah satu saja akan membuat anak bertumbuh Tanpa keseimbangan secara emosional dan tidak mengalami kematangan Anak yang orang tuanya tidak pernah tegas Akan menjadi anak yang tidak punya pegangan dan prinsip dalam hidup Sebaliknya bila orang tua hanya tegas saja tanpa kelembutan Anak akan merasa kurang dikasihi Bila sikap kita hanya lembut saja Tanpa ketegasan akan membuat orang lain meremehkan Tapi bila kita hanya selalu tegas tanpa kelembutan Orang akan menjadi takut dan kita pun sulit diterima Dua hal ini nyata dalam tindakan Tuhan kepada kita Ada sisi kemurahan Allah dan sisi kekerasannya Kekerasan yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan ketegasan Tuhan Dalam menegakkan keadilan dan kebenarannya Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan itu Juga sekaligus adalah Tuhan yang adil dan benar Sehingga ia tidak akan membiarkan ketidakbenaran dan kejahatan Tapi akan memberikan teguran dan disiplin Kembali kita baca dalam Roma 11 ayat 22 ini Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh Tetapi atas kamu kemurahannya Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya Jika tidak kamu pun akan dipotong juga Rasul Paulus disini berbicara tentang kemurahan Allah Atas semua manusia Yang perlu kita hargai dan responi dengan sikap yang benar Yaitu tidak meremehkan Dan menyadari bahwa Allah yang berkemurahan itu Juga adalah Allah yang tegas Tuhan mengasihi kita manusia Dengan kasih yang begitu besar Sehingga dia memberikan peluang berulang kali bagi kita Untuk bertobat dan kembali kepadanya Bahkan puncak dari karya kasih Allah itu Dia rela mati di atas kayu salib Untuk memberikan kepada kita kesempatan Meraih anugerah keselamatan Kita dapat melihat bagaimana Allah Selalu memberikan kemurahan Selalu memberikan kesempatan kepada kita Untuk kembali datang kepadanya Kemurahan hati Tuhan Menunjukkan karakternya yang penuh dengan kasih dan pengampunan Namun saudara yang dikasih Tuhan Sejalan dengan kemurahannya Kita perlu menyadari ada sisi kekerasannya Kekerasan yang dimaksudkan Bukanlah kekerasan secara fisik Melainkan ketegasan dan tindakan disiplin atau hukuman Allah Tuhan menegur orang-orang yang berdosa Supaya kembali kepada Tuhan Tujuan dari tindakan ini adalah Untuk menyadarkan kita manusia Dari ketidaktaatan kita Sehingga kita kembali kepadanya Ini adalah tindakan kasih Tuhan Yang kadang-kadang harus tegas Untuk membawa kita kembali Ke jalan yang benar Saudara yang dikasih Tuhan Mari perhatikan kekerasan Allah Kita hendaknya menghargai kemurahannya Yang tidak terbatas Tapi kita juga tidak boleh meremehkan ketegasannya Kekerasan atau ketegasan Tuhan Merupakan bagian dari sifat dan karakter Di dalam rencana penyelamatan Tuhan Itu sebabnya sangatlah penting bagi kita Untuk tetap setia dan berpegang pada firmannya Jangan sombong atau merasa aman Dalam situasi keimanan kita Jangan mengira bahwa kemurahan Tuhan Dapat disikapi dengan cara hidup berdosa Sadari bahwa kalau bangsa Israel saja Tidak disayangkan Tuhan Maka kita pun yang terus-menerus hidup dalam dosa Akan dicampakan oleh Tuhan Kecuali kita datang kepadanya Bertobat serta hidup dalam firmannya Mari bersyukur atas kemurahan Tuhan yang tidak terbatas Dan hiduplah dalam ketaatan Seturut dengan kehendak Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu yang sudah kami dengar Firmanmu yang terus-menerus mengajar kami Untuk hidup seturut kehendakmu Tidak lalai dalam menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan Ajar kami untuk tidak meremehkan akan kasih karuniamu Tidak menyianyikan kemurahan Tuhan Tapi menghargai akan kanugrahmu Dan menyadari bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan yang tegas Tuhan yang mendisiplin Tuhan yang menegur Oleh karena Tuhan merindukan kami hidup dalam kebenaranmu Ajar kami untuk selalu setia Taat dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan Pimpin kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas yang kami lakukan Dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan Kami berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia Di hari peringatan kemerdekaan bangsa kami Agar Tuhan melawat Memberkati bangsa dan negara kami Memberkati presiden kami Dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah Lawatlah ya Tuhan setiap orang di bangsa kami Agar mereka mengenal-Mu Tuhan Sebagai Tuhan dan juru selamat Dan percaya kepadamu Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan Masalah, sakit, penyakit Agar Tuhan menjamah, menyembuhkan Memberikan kekuatan baru Pemulihan yang sempurna Dan Tuhan kerjakan mujisat dalam kehidupan setiap kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu Kami percaya Tuhan membimbing kami Masuk dalam rencanamu yang baik dan sempurna Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyendari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan sodara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua Dan roh kudus akan menolong sodara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sodara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya